Halo, selamat pagi pemirsa, selamat hari seni, semangat bekerja. Gimana warga penyangga Jakarta? Masih semangat? Harus semangat, harus semangat ya. Apalagi ini mengawali pekan yang baru tentunya harus dengan semangat. Jadi kemarin malam ini kayaknya ada yang kelangas ya. Iya, ini pasti banyak pembahasan. Saya juga mau nanya nih, ini dari kita bertiga yang warga Jakarta siapa ya kira-kira? Siapa ya, aku sih warga Tangsel ya. Warga Bekasi. Josie, kalau Josie warga mana? Saya asli Jakarta, Jakarta Utara khususnya Jessica. Oh, Jakarta Utara ternyata Josie ya. Nah Josie, tadi malam kan udah ada debat pamungkas nih ya. Kira-kira gimana nih sebagai warga Jakarta? Apa sih yang menjadi highlight kamu? Jadi kita milih-milih semangat Jessica bagaimana mereka promosi satu sama lain gitu kan. Bagi warga Jakarta itu rentan banjir. Makanya mereka bahas soal iklim, tata kota, itu tentu harus kita tagi nantinya dong. Nah makanya pemirsa juga sekarang kita bawa nih di hot topic pertama ini bahwa pada minggu malam 17 November ini jadi pertama gelaran debat pamungkas pemilihan gubernur Jakarta 27 November mendatang atau 9 hari lagi. Dan debat ini kan digelari di Hotel Sultan kemarin ya. Menampilkan ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, nomor urut satu Rituan Kamil Suswono, nomor urut dua Dharma Pongrekun, Abiyoto, dan Kunwardana, dan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Oke dan yang agak unik semalam tuh kalau di debat ya, jadi konsepnya itu mereka boleh membawakan alat peraga dan visualisasi. Jadi ketika menjelaskan visi misi, pemirsa mungkin bisa melihat jadinya ya. Oh begini idenya ya kalau nanti akan dijadikan janji manisnya kalau jadi realistis begitu ya. Ini contohnya yang nomor urut satu ya membawa gambar-gambar 3D itu berarti ya. Oke. Jadi kita bisa memvisualisasikan ya walaupun beberapa tupik juga dibawakan kemarin ya ada banjir, bahkan ada juga pemilih pemindahan katanya balik kota mau dipindahin ya. Iya mau dipindahin ke Jakarta Utara. Makanya Jakarta Utara ini harus dirawat nah balik kota kalau banjir kan repot ya. Nah Banti kita mungkin sama-sama saksikan ya gimana sih cuplikan dari debat tadi malam berikut ini ya pemirsa. Pertama adalah dialog dengan warga, dengan LSM, dengan walhi, dengan semuanya dirumuskan apakah itu solusi satu-satunya. Menambahin mangrove juga bagian dari visi misi kami, memperbanyak tanggung eksisting diperluas juga adalah visi misi kami, tapi tambahannya adalah ruang dialog itu harus kita kuatkan. Jangan lupa nelayan telah dirugikan 26 juta per hari, kalau dihitung dalam satu tahun berarti 137 miliar. Oleh sebab itu kami menyarankan silahkan dilanjutkan tetapi ingat masyarakat nelayan wajib diberikan ganti rugi setiap tahun 137 miliar. Pengalaman saya pribadi ketika G20 di Bali bukan lagi sekedar giant sea world kalau saya akan mengusulkan giant mangrove wall. Karena apa? Selain ekosistem lebih bagus, ekologinya juga jauh lebih bagus. Sehingga komitmen itu akan kami teruskan tetapi ditambahkan dengan menanam pohon mangrove yang menjadi kekuatan kita bersama. Menjadi sebuah solusi begitu ya untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan khususnya soal banjir. Betul sekali, karena kalau kita punya pemimpin yang tidak beradab dalam tanda kutip atau meniradab, akan ada banyak program yang bagus yang kemudian disampaikan ke publik-pemimpin visi misi. Di setiap kampung-kampung ini kami mendapatkan sanitasi yang sulit, orang tidur satu hari dalam satu rumah dibagi menjadi tiga sif, dan kemudian juga banyak warga di Jakarta yang tidak pernah melihat matahari. Bagi saya dan Bang Dul, menata kampung bukan hanya sekedar menata itu kampungnya. Kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan, dan orang masih bisa mencari makan di kampung tersebut. Ya nampaknya masalah banjir, masalah giant sea wall dan permukiman penduduk jadi masalah yang paling concern ya. Tapi kalau misalkan masalah banjir, giant sea wall, kita akan menanti realisasinya apakah dalam waktu lima tahun itu akan terbentuk, apalagi mangrove. Dalam waktu lima tahun itu kan bagaimana membangun daerah penyangga itu kan menarik sekali untuk kita nanti. Karena kan sebenarnya katanya banjir itu bukan cuma dari kiriman Jawa Barat, tapi juga dari banjir rop yang dari laut, karena kan dari laut sudah mulai meningkat nih. Jadi memang giant sea wall katanya dibutuhkan untuk menyangga dari air laut itu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!